Hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ini bisa untuk lauk sarapan makan siang ataupun makan malam ini bener-bener resep hemat banget rasanya juga enak banget kita akan bikin oseng tempe nanti ada petai dan juga kecang panjangnya ini tempenya aku siapkan setengah papan kemudian tempenya kita potong-potong nah setelah itu kita akan siapkan kacang panjang kacang panjangnya enggak usah banyak-banyak hanya beberapa helai aja 10 juga cukup kemudian kacang panjangnya akan kita potong-potong kurang lebih 3-4 cm ya kalau sudah dipotong-potong kita akan letakkan dulu dalam wadah setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya untuk bumbunya disini kita siapkan cabai merah sebanyak 4 kemudian cabai merahnya kita akan potong-potong misalnya pelapis mau lebih pedes boleh tambahkan cabai rawit merah ataupun cabai rawit hijau kalau misalnya pelapis mau pedes boleh pakai cabai besar dan bijinya dibuang kalau gak mau pedes sama sekali ya kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bawang putih sebanyak 6 bawang putihnya akan kita potong-potong juga nah selain ada cabai dan bawang putih kita siapkan juga bawang merah bawang merahnya juga akan kita potong-potong bawang merahnya kurang lebih 6-8 saja juga sudah cukup ya kemudian potong-potong kita sisihkan kita siapkan bahan lainnya yaitu petai ini tadi aku siapkan petai sebanyak 4 lonjer ini petai seger banget dan tua ini nanti pasti akan kelodus-kelodus banget rasanya sekarang kita siapkan wajah dan minyak secukupnya untuk menumis ya pertama-tama kita akan tumis dulu bawang merah dan juga bawang putihnya biarkan setengah layu kemudian kita masukkan cabai merah besarnya kita akan tumis sampai nanti semua berbau harum baru nanti kita akan masukkan tempenya hari ini tempenya gak usah digoreng ya jadi langsung kita tumis aja kita aduk-aduk biarkan semua bahan dicampur rata setelah ini kita akan masukkan air airnya kurang lebih sebanyak 150 ml kemudian kita akan masak sampai nanti airnya mendidih kemudian setelah ini baru kita akan masukkan kacang panjangnya setelah kacang panjang masuk kita tambahkan lagi gula jawa saat jempol garam secukupnya tidak terasa secukupnya kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti gulanya larut semua garamnya juga sudah larut dan rata dan rasanya juga sudah pas banget baru kita akan masukkan peteknya nah peteknya harus kita masukkan terakhir karena nanti aku maunya pada saat dimakam peteknya itu masih berasa potus-potus masih benar-benar rasa petek banget tapi kalau misalnya Flavis enggak mau terlalu rasa petek banget dan enggak mau kelutus-kelutus banget Flavis bisa masukkan peteknya di awal nah ini lauknya sudah matang ini warnanya masih cantik banget terasa sudah enak banget dan menu ini hemat budget banget tapi rasanya enak banget sekarang nggak bisa lama-lama lagi kita akan langsung siapkan di meja makan ini dia hasilnya sekarang kita tinggal ambil nasi anget yang banyak wah enak banget ya terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video plastikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah